Presiden Jokowi Dodo memberikan perintah kepada seluruh jajarannya untuk bertindak cepat menangani para korban bencana erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada Sabtu 4 Desember 2021. Perintah ini diberikan kepada Kepala BNPT, Panglima TNI dan Kapolri yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Saat ini pemerintah memprioritaskan untuk mencari dan menemukan korban, memberikan perawatan kepada korban luka-luka dan melakukan penanganan dampak bencana. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sehubungan dengan erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada hari Sabtu 4 Desember 2021, Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden telah menerima laporan dan terus memonitor dari waktu ke waktu. Atas nama Presiden, Wakil Presiden, pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia, Saya menyampaikan duka yang sangat mendalam atas korban yang meninggal dan korban luka-luka. Bapak Presiden sudah memerintahkan kepada Kepala BNPB, kepada Kepala Basarnas, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan juga kepada Panglima TNI, Kapolri, Gubernur, dan Bupati untuk segera melakukan tindakan secepat mungkin, melakukan langkah-langkah tanggap darurat, mencari dan menemukan korban, memberikan peralatan kepada korban yang luka-luka, dan melakukan penanganan dampak bencana. Bapak Presiden juga memerintahkan agar bantuan pelayanan kesehatan, penyediaan logistik, kebutuhan dasar pengungsi, serta perbaikan infrastruktur dapat diselesaikan dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Kemudian pemerintah mengimbau kepada masyarakat untuk mengikuti arahan petugas di lapangan dan selalu meningkatkan kewaspadaan. Kita memang berada di wilayah Ring of Fire, yang rawan terhadap aktivitas alam seperti erupsi gunung berapi semacam ini. Kepada Kepala Daerah dan Pejabat Pemerintah untuk selalu waspada dan mengajak masyarakat untuk selalu siaga dan waspada, saling bekerjasama untuk mengantisipasi datangnya bencana semacam ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, selalu memberikan pertolongan dan perlindungan kepada para korban dan juga kepada kita semuanya, serta memudahkan kita dalam menghadapi setiap tantangan. Seluruh jajarannya diminta segera menyalurkan bantuan pelayanan kesehatan dan penyediaan logistik kebutuhan dasar pengungsi erupsi Gunung Semeru. Masyarakat diminta untuk mengikuti arahan petugas di lapangan dan selalu meningkatkan kewaspadaan. Erupsi gunung tertinggi di Pulau Jawa ini setidaknya mengakibatkan 13 orang tewas dan 102 orang mengalami luka-luka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!